Gen 1, tapi yang terakhir, yang 2008, pake fog lamp LED, yang tricolor, spy mode. Terus ini cuma replacement OEMG non-box, karena OEMG non-boxnya dia udah mau mati. Udah 12 tahun, belum pernah ganti. Udah redup banget. Nyala, terus mati, nyala, terus mati. Kalau balasnya jangan diganti, ini Denso punya. 15 tahun awet, ini 12 tahun juga belum mati. Balasnya 35 watt. Sama high beamnya pake LED, jadi terang. Jadi fog lampnya ganti LED, high beamnya LED, terus bohlamnya cuma ganti yang OEMG non-box. OEMG non-box kita garansinya 2 tahun. Fog lamp LED sama high beam LED garansinya 1 tahun. Oh, makasih ya. Thank you. Ternyata ini ada kelas di Capkau nih, SMA Negeri 19. Saya dulu gabung sama, suka naik gunung sama anak-anak klasmanya SMA Negeri 19. Tapi saya amatir, naiknya cuma gunung gede sama Pang Rango. Saya demen banget, naik gunung gede, Pang Rango, ada air terjun kan gunung gede. Gitu. Ya, gitu. Thank you semua. Makasih atas support, makasih percayaannya. Om ini kalau macet, om nyalain fog lampnya udah terang. Ya kan lampu utama kan nyorot 100 meter. Macet kan cuma 2 meter depan kita. Nggak perlu nyalain lampu utama lagi. Atau masuk gang kecil. Fog lampnya udah terang. Soalnya Alphard. Ya, Alphard tuh bentuk fog lampnya gede sama Grand Fortuner. Jadi terang banget. Ya, tuh. Nggak panas, om. Kalau halogen panas. HD panas. Meleleh. Jadi yang fog lampnya masih halogen, sebaiknya ganti LED yang kualitasnya menengah atau yang bagusan. Karena halogen itu panas. Sebenarnya itu nggak terang. Kalau ganti HD, kita dulu banyak buat dosa. Rumah fog lamp orang banyak yang bakar kita ganti HD. Terima kasih, om. Jaga kesehatan. Makasih. Biar usahanya juga lancar. Om ini usaha makanan di ITC Mangga 2 ya, om ya? Sama di rumah. Thank you. Makasih.